Halo guys, balik lagi dengan catatan teknologi, bareng Thomas disini. Kesempatan kali ini kita mau install PIPA 16 Mode IS Port PPC24 di Android 12. Ini yang versi terbaru ya, yang udah ada manajer modenya. Sekarang kita lanjut aja langsung installnya. Untuk menginstall game ini kita perlu aplikasi JRSIP. Dan inilah data PIPA-nya, udah saya pindahkan ke folder podcast ya, dari folder download, biar nggak terganggu disini. Sekarang kita install aja APK-nya, yang ini aja yang old ya. Kalau yang baru itu mesti download lagi, kadang nggak terhubung server dia. Sekarang kita buka dulu. Oke, ini kontak matikan aja. Lanjut. Oke, kita tunggu udah lost kayak gini. Kita midget home lagi, kita tutup. Sekarang balik lagi ke JRSIP-nya. Kita extract dulu datanya. Ini dia. Bakal minta password. Passportnya Mpro Gaming ya. Mpro Gaming.com Oke kan. Kita tungguin sampe selesai. Oke ini udah 10 menit, saya tunggu. Dan ekstrakannya masih 1%. Jadi, kita skip aja videonya sampe ekstrakannya selesai ya. Oke ini udah selesai. Dari 5GB jadi 12GB itu file-nya. Bisa dilihat disini. Dan ini hasil datanya. Sekarang kita tandai semua. Pilih banyak. Kita cut aja. Kalau di Android 13 ini kita bisa ngecut. Kemudian ke memory. Android. Data. Ini dia ya. Comviva. Kita pastikan disini. Oke ini bakal makan waktu yang lama juga. Jadi, kita skip aja videonya sampe selesai dipindahkan ya. Oke ini udah selesai. Bisa dilihat terlalu lama kali waktunya ya. 265. Ini gak tau detik atau menit. Dan ini file-nya. Kita refresh. Ini semua udah masuk ya. Sekarang kita balik lagi. Ke folder podcast. Sekarang kita hapus aja yang ini. Hapus. Kemudian kita ekstrak OBB-nya. Ekstrak disini aja. Kalau ini cepat ya. Ini foldernya. Kita rename ini-nya. Ubah nama. Kita copy. Salin aja. Batalkan. Kemudian ini kita cut. Kemudian Android. Android. OBB. Kita buat new folder. Kita pastikan nama yang tadi. Oke kan. Oke sekarang pastikan disini. Oke ini udah selesai. Terlihat datanya juga udah terbaca ya. OBB-nya. Kita tutup semuanya. Sekarang kita lihat pipa 16-nya ini. Oke udah terbaca ya. 16 GB. Uh. Ser kali ternyata. Oh iya. Untuk kamu yang gak terbaca. Datanya kayak gitu. Kamu coba install lagi. Ini APK-nya. Yang ini. Tapi jangan di hapus dulu yang sana. Kita timpa gini. Di update. Nanti bakal terbaca dia jadinya. Sekarang kita buka aja. Dan bakal kita review ya. Oke ini dia tampilan awalnya. Ini ada home play sama klub. Tapi gak bisa disentuh ya. Baru sini ada setting. Ini grafiknya ya. Control. Ini virtual. Dan ini kok controller yang biasa. Terbindai ke virtual di sini ya. Oh iya. Jangan lupa ganti ininya juga. Bottom. Ini klasik. Casual. Oke. Oh iya. Ini juga pengaruh ya. Buttonnya ini. Kalau dia di casual. Tidak ada tombol-tombolnya. Mesti di klasik ya. Audio. Terlihat download. Bisa enggak. Download komentator. Soalnya ini belum ada komentatornya. Oke. Kita coba yes. Oh. Tunggu. Enggak ada internet dah. Oh iya. Internetnya. Enggak saya akifkan rupanya. Kita coba aktifkan dulu. Selesai. Kita coba download ya. kan ini persi gak ada komentatornya kita tunggu bentar ya sudah selesai downloadnya ya kita oke kan aja ini grafik tapi kayak biasa ya back sama sampingnya next itu ya ini ada lambang orang enggak bisa ya cuman pajangan juga sini ada quick play ini langsung main Oke itu nanti dulu ya ini ini ada Uefa ini play match tunggu ke standing perstatus dia keluar lagi play statis image rematch juga enggak bisa kita back dulu ini starnya kok dibawah situ baru ada di select itu so kita lihat starnya langsung main kah pen jatah-satah sini bisa kita pilih enggak bisa cuma langsung start gitu aja ini karir kita coba lihat dulu ini klik new manager di sini klik new managernya yang main sampingnya player ini main biasa aja deh coba kita jalan ya tunggu manajernya dimana ngomongnya bisa di budget tapi nggak guna seriusnya kita nggak main tapi tunggu dulu bisa dipijik nih sama sekali nggak bisa cuman ngeliat main aja berarti Oke ini aneh ya nggak bisa dipijik solusinya cuman ya back biasa kayak gini baru bisa keluar ya tak ini ada reply lagi main untuk wajah-wajahnya ya udah masuk semuanya wajahnya real face nya ya Sekarang kita keluar dulu kalau create new player kayak mana kita coba lihat sama juga ini momennya nggak bisa juga ya masih an coba kita jalanin lagi cuman bedanya kameranya gini temen ini kameranya geng kayak gini kita bisa mengendalikan semua pemainnya tetap kalau dia main player kalir cuman satu orang aja bisa kita main ini mungkin ini masih tahap awal ini udah bagus ini kayak gini jadi kayak terasa main betul airnya betul-betul goyang ya efeknya kayak terasa bener sekarang kita coba balik kita lihat lagi menunya ya kita lihat play mode ini apa ini pro-klub season punya next update baru ada still game juga ini juga next update kah Oh ini bisa pro-klub ini profesional klub bentar kita keluar dulu kita coba play match ini buat pemain sendiri kah nah saya agak bingung ini time match ini play match nya nggak bisa ya terstatis ini makin casting biasa ini sudah mungkin balik dia ke awal pro-klub nggak bisa balik di news tadi baru balik ya kualta football kayak mana coba kita pilih player munceng high match nggak bisa juga ya sama aja ini belum bisa berarti mungkin nanti update kayak mana ini turnamen ya turnamen biasa ropa pipa World Cup ini champion ya kebiasanya ini samping ini nggak ada ya transfer market juga nggak bisa begini teman pajangan aja yang di atas-atas ini ternyata bugnya ini masih ada jadi habis match itu dia nggak langsung keluar gitu nggak ada menunya dia untuk keluar jadi kita mesti keluarkan dari sini dia baru mau misalkan ada lagi cuman ini di langsung pun nggak mau dia nggak lanjut lagi dia mesti keluar pulits wampir baru bisa keluar ya ini baru lanjut dia oh iya ini saya main liga ya champion kita coba lihat kalau dipolits kayak mana oh berlanjut gitu ya dia nggak langsung ke menu ini udah bagus dia di fix nya ya coba kita back lagi disini bisa tersimpan nggak atau bakal ngereset lagi kita lihat ini CL lagi kita tes oke lanjut deh ya oke lanjut deh ya berarti nggak hilang oke jadi itulah tadi ya cara install dan sedikit review nya untuk pipa 16 mode EA sport FC24 ini terima kasih telah menonton sampai jumpa lagi bye bye sayang 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 so Terima kasih telah menonton!